Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel, Heni Herawati. Video kali ini terinspirasi dari salah satu pelajaran anakku yang saat ini sedang duduk di PKA, yaitu bermain pola. Namun tentunya ditambah dengan pengembangan untuk melatih problem solving dan juga logikanya. Banyak sekali loh manfaat yang bisa diperoleh dari bermain pola. Apa aja sih manfaatnya dan bagaimana sih memainkannya? Yuk kita simak videonya, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu, yang pertama ada dua lembar kertas HVS. Kertas HVS yang pertama bentuk menjadi 35 kotak berukuran 4 cm x 4 cm. Dan diberi label huruf di bagian atas, serta diberi label angka di bagian samping ya. Sedangkan untuk kertas HVS yang kedua, bentuk menjadi 30 persegi berukuran 4 cm x 4 cm. Dan masing-masing persegi diberi label dengan soal yang kita inginkan. Alat dan bahan yang kedua yaitu, kertas origami yang sudah dibuat menjadi berbagai macam bentuk ya. Bentuknya boleh bermacam-macam. Kalau saya mengambil bentuk segitiga, persegi, lingkaran, dan juga bintang. Yang terakhir yaitu lem kertas. Berikut langkah pengerjaannya. Ambil kertas HVS yang pertama, kemudian buat pola dengan menempelkan bermacam-macam bentuk yang sudah kita buat dari kertas origami. Buatlah pola sesuai dengan usia anak ya. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian pintahlah anak untuk melengkapi pola selanjutnya ya. Ini adalah versi lengkap dari pola yang saya buat untuk anak saya. Pola yang saya buat adalah sebagai berikut ya. Pertama, polanya adalah 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, 1, 1, 2, 2, dan seterusnya. Pola selanjutnya terlampir ya. Untuk pola ini bisa ayah bunda kreasikan dan sesuaikan dengan usia anak bunda ya. Nah, sekarang tugas anak kita adalah melengkapi pola selanjutnya di bagian kosong di sebelah gambar ya. Jika semua sudah terisi dengan lengkap, ajaklah anak untuk menyelesaikan pertanyaan yang sudah kita buat di HPS yang kedua ya. Misalkan soalnya adalah A2, A2 berada di kolom A baris kedua, maka jawabannya adalah segitiga. Segitiga tersebut ditempel pada HPS yang kedua ya, di kotak yang sudah disediakan. Nah, seperti ini deh hasilnya. Sekarang ajar anak untuk melengkapi semua kotak yang kosong ya. Oh iya, jangan lupa untuk memberi pujian kepada anak saat dia berhasil menyelesaikannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sip Ya, sudah jadi ya kak Selanjutnya apa itu kak E1 Oke, mana E Berarti gambarnya Gambarnya Square Square G5 G5, oke G G B4 B4, oke B4 mana Ini Betul Berarti 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 Pintar Itu apa D2 D2 Ya Ya, betul Berarti Apa itu Bingkaran 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 lagi F4 Oke F4 yang mana F Oke 4 Oke Berarti Square Square A Mana A Terus Oke Square Square lagi Bintang C4 C4 Mana C4 C Terus 4 nya Oke Bintang Bintang Ya Cobain dulu aja Jangan menyerah Ayo Sampai dapet bintang Dikit lagi dapet bintang Ya Betul C4 disitu Berarti apa Bintang Cari E3 Mana E E3 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 Bintang Horey Jadi di E3 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 Selamat Berhasil Kakak Berhasil Mana ya Coba lihat Kita lihat Kita lihat Ini polanya Dan Ini Hasilnya Selamat Kongrat Hei Kakak Hebat Kepala Hebat Hebat Hebat